Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Selamat datang di bacaan umum, bacaan harian untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Kita mulai dari 3 kartu Lenormand Sepertinya memang kita masih fokus di rumah hari ini, apapun kesibukannya ada di rumah Dan mungkin kita punya masalah yang harus diselesaikan di rumah So anyway, mungkin prosesnya dari pagi sampai sore di rumah, apapun itu kesibukan di rumah Namun demikian di akhir hari bisa mendapatkan satu kejelasan ya Terutama tentang apa yang menjadi posisi kewajiban serta urunannya masing-masing Jadi, di rumah tapi jelas tidak sibuk sendiri Ada orang lain yang bersama-sama sibuknya dan itu bukan hal yang mudah Saya ambil satu kartu disini Oke, kalau penggambarannya jelas ya Angel of Freedom disini namanya Dan ini kita lihat ada chain di bawah, ada rantai yang membuka kakinya Dan kayaknya mungkin kalaupun kita sibuk di rumah Itu somehow kita mau terbang besoknya ya Terbang tanda petik ya Mungkin besok kerja di luar atau ada persiapan untuk ketemu dengan pihak lebih luas Besoknya tapi hari ini masih fokus di persiapan Jadi, kita tidak bisa keluar dari situasi tanpa persiapan Dan itu chainnya itu menggambarkan bukan hanya karena orang lain Karena kita juga butuh untuk mempersiapkan semua Nah, pada hari ini bulan jam 12 baru masuk ke Pisces Berarti dia kan masih ada di Aquarius ya dari malamnya Dan dia ketemu sama Jupiter yang retro Dan di depannya kita lihat bulan harus oposisi pertama dengan Mars Baru kemudian dengan Venus Bulan juga karena dia conjunction dengan Jupiter Dia square dengan Lilith Oke, saya membaca itunya, apa namanya, technicality-nya Untuk membantu saya melihat fokus di mana Yang jelas bulan dan Jupiter yang conjunction itu sendiri adalah hal yang sangat positif Jadi, seberapapun sukarnya Karena dia oposisi dengan Mars dan Venus ya itu bukan hal yang mudah Kalau bulan oposisi dengan Venus itu saja seperti kita Tidak bisa untuk ekspresi lebih bebas Apalagi untuk inisiatif kita Tapi, somehow kita mengambil energi dari pihak yang lebih besar Jadi, kalau kita misalnya di dalam rapat gitu ya Di rapat mungkin banyak-banyak yang simpang siur Atau ada-ada disagreement gitu ya Ada ketidaksepakatan gitu Dari beberapa cara pandang Dan itu kan semua Pasti punya rasionalnya sendiri gitu Nah, karena kita memegang Pihak yang berkuasa Tapi, pada saat ini pihak yang berkuasa memang menyerahkan semua otoritasnya ke kita Kayak di delegasi Makanya kita memegang hal tersebut Dan, walaupun kita menjadi sangat diplomatis Tetapi, somehow By the end of the day-nya We'll be just fine Hanya saja memang karena dia square dengan Lilith Apapun disagreement-nya Mungkin dari pihak kita Mungkin dari pihak lain itu Ada agenda yang tersembunyi Jadi, kenapa kok masing-masing ngotot untuk memenangkan gitu Pasti karena ada alasannya Dan ada keuntungan yang akan diambil dari situ Keuntungan itu bisa terbuka Bisa juga enggak Bisa sangat jelas terlihat Atau kita bisa Bisa melihat bahwa orang itu juga tidak Tidak mengerti ada konsekuensi lain dari Keberpihakannya atau keputusannya tersebut Nah, kalau saya lihat Matahari yang juga train dengan Lilith Kan artinya dia Queen Kongs dengan Bulan dan Jupiter Saya melihat memang diskusi ini Mungkin enggak selesai hari ini Enggak selesai hari ini Jadi, tetap akan berlangsung Bahwa dua pihak itu sama kuat Dan mungkin Dari kenapa bisa lepas Adalah paling tidak Ada kesepakatan Yang Walaupun setuju Setuju untuk tidak setuju Itu pun adalah satu kesepakatan Karena kemudian kita tahu next step-nya apa Kita bisa terbang Kita bisa mulai Walaupun masih belum semuanya Bisa sejalan Tapi, kayaknya ini akan terus bergulir Itu yang saya lihat Kemudian, kalau ada tambahan di sini Rasanya tidak perlu Yang tadi juga sudah cukup panjang Kemudian Kita rangkum dalam empat kartu Tarot ini Apa yang disampaikan Iya, kalau saya lihat Yang sebelah kanan terutamanya Sebelah kanan Strength Itu kan berarti memang Masih bergulir terus Jadi, apapun yang Menjadi Masalah itu Kita masih harus Menghadapinya hari ini But somehow Karena ada Energi Jupiter Saya yakin Itu bisa 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 diselesaikan lah Artinya, kalau kita bersikap Seperti orang dewasa Dengan logika kita Somehow Karena matahari juga Menerangi lilit Artinya Ya Artinya, kalau pun ada agenda Tersembunyi Itu semua bisa terlihat Dan kemudian bisa dibahas Kemudian masing-masing juga Mampu memahami Kenapa mereka harus ngotot Di posisi tersebut Ini situasinya judgment Kalau judgment ini kan Sebenarnya seperti Menilai Yang lalu gimana Bagus apa enggak Kan jelas Dari gambar ini kan Kayak dia dari peti mati Dibangkitkan Untuk apa Untuk dihitung kan Dihisap lah Kira-kira seperti itu Ketika sangka Kala bertiup kan Kira-kira seperti itu Nah Kalau dalam keseharian Ini kan artinya Ketika Satu Kebijakan Satu Kebiasaan Satu Kebersamaan Yang lalu Sudah dilakukan Cukup lama Sampai Akhirnya Hilang dengan sendirinya Karena dianggap Tidak lagi relevan Somehow Kayak dibangkitkan lagi Kayak misalnya Dulu aja Waktu itu Jadi kayak gitu Kalimatnya misalnya Dulu aja Waktu kayak gitu Waktu dulu Ketika kita menghadapi Masalah ini Kamu sikapnya begini Itu kan enggak benar Maksudnya Itu kan berhasil Ada sesuatu yang Judgment yang keluar disitu Berhasil Benar Bagus Jelek Kayak gitunya keluar Pada hari ini Semua jadi kayak kebuka Nah karena Ada judgment Karena ada penilaian Kadang-kadang ada penghakiman juga Makanya Itu kan membawa Respon defensif Makanya tidak mudah hari ini Jadi walaupun Kita punya otoritas Untuk mempertanyakan Dan oleh sebab itu Jadi muncul Karena kita punya otoritas Kita merasa punya otoritas Nah yang itu Enggak berhasil Kita kan evaluasi program dulu Sebelum maju ke depan Seperti itu misalnya Jadi kan kita kayak Mempertanyakan sesuatu Yang biasanya ditanyakan Oleh orang yang berwawenang Tapi kita pada saat ini Memang punya wawenang Somehow Nah karena kita Mempertanyakan Pasti ada energi baliknya Energi baliknya Itu membuat Dia defensif Dan akhirnya Karena Karena tadi Jupiternya juga retro Berarti kan somehow Memang masih bisa Dipertanyakan Bukan sesuatu yang Enggak Enggak ada cerita Saya ambil keputusan Harus gini Semua harus nurut Enggak Bukan kayak gitu Hari ini adalah Ketika semua Didengarkan Ini tantangannya adalah Kalau kita Enggak berani Jadi proses ini Tidak berlangsung Bahwa sebenarnya Masing-masing pihak itu Punya 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 alasannya sendiri Dan gak ada yang salah Hanya saja Memang pihak lain Di posisi yang Berbeda Tidak akan mudah Memahami bagaimana Rasanya di Pihak yang satunya Dan tantangannya adalah Pihak yang satunya Tidak mengatakan Kalau kita Mengikuti proses Yang namanya Aktif Partisipatif Ini justru yang kita Encourage Kita Kita upayakan Adalah Yang biasanya Tidak dikasih Forum Untuk bicara Justru sekarang Bicara Tapi mungkin Juga masih ada Yang tidak bisa Mengutarakannya Nah ini Tree of Pentacles Terbalik Sebagai saran Harsh Criticism Jadi menurut saya Memang ini saatnya Untuk mempertanyakan Saat untuk Mempertanyakan Menghakimi itu Adalah Seperti Kita sedang Evaluasi Evaluasi Sesuatu yang Sudah dilakukan Di masa lalu Ini bukan hal yang Negatif ya Kalau ini kita Tarik ke rumah tangga Memang jadi Berantakan semua Karena rumah tangga Itu evaluasinya Beda Yang saya Bicarakan disini Konteksnya adalah Konteks pekerjaan Konteks Yang punya Tujuan Memenangkan Sesuatu Mengambil Keuntungan Terbesar Semua hal Yang sifatnya Adalah Sword Bukan yang Cups Atau Sword Atau Pentacle Semua Areanya Situ Bukan Areanya Hati Jadi Kalau ini Areanya Hati Saya Jamin Nanti Abis itu Benerinya Susah Jadi Jangan Sentuh Untuk Hal Seperti Yang saya Ucapkan Tadi Untuk Hubungan Intim Hubungan Mesrah Hubungan Romantis Hubungan Antara Ibu Dan Anak Antara Ayah Dan Anak Suami Dan Istri Jangan Jadi Ini Adalah Saatnya Kita Mempertanyakan Dengan Tajam Harsh Tadi kan Kelihatan Harsh Kritisism Tapi Konteks Untuk Perbaikan Nah Kalau Hubungan Percintaan Harsh Kritisism Ya Wasalam Kan Jadi Jangan Nah Ini Setelah Saling Defense Saling Mempertahankan Posisinya Dan Jelas Tidak Mau Terlihat Buruk Di Mata Orang Itu Memang Sepertinya Pulang Masih Bersungut Masih Masih Ada Yang Mengganjal Di Kepala Tapi Yakinlah Kalau Ini Adalah Satu Tim Ini Adalah Proses Yang Yang Positif Yang Membawa Pada Satu Pemecahan Masalah Memang Pemecahan Masalah Itu Tidak Ada Yang Gampang Kayak Garis Lurus Enggak Pasti Pake Bundet Dulu Pake Pake Tesis Antitesis Namanya Tesis Antitesis Artinya Ketika Satu Ide Itu Dilawan Dulu Dengan Ide Yang Lain Devil's Advocate Istilahnya Banyak Kalau Di Manajemen Tapi Semua Adalah Untuk Mencari Satu Jawaban Terbaik It's Time To Own Your Power It's Time To Declare Your Divinity Loudly And Clearly To Yourself And To The Planet Kalau Saya Ambil Tadi Dengan Konteks Yang Saya Sampaikan Adalah Ketika Bulan Conjunction Dengan Jupiter Ketika Kita Punya Power Biasanya Kita Tidak Berani Jadi Ini Kayak Membuka Pintu Kita Menemukan Power Kita Setelah Ini Kita Tidak Perlu Conjunction Dengan Jupiter Lagi Untuk Membawa Keluar Karena Ini Sudah Berada Di Luar Nah Ini Adalah Waktunya Kita Menemukan Power Tersebut Dan Dengan Berani Mendeklarasikan Mengatakan Ini Caranya Cara Berpikir Saya Begini Logika Saya Begini Do You Understand That Ya Jadi Termasuk Di Satu Sisi Atau Di Sisi Yang Lain Loudly And Clearly Kenapa Karena Memang Semua Orang Butuh Informasi Tersebut Baik Untuk Diri Sendiri Karena Itu Punya Efek Kita Menjadi Menjadi Lega Karena Kalau Ada Sesuatu Yang Grundel Di Hati Kita Nggak Pernah Disalurkan Keluar Itu Kan Jadi Busuk Di Hati Sudah Gitu Kitanya Juga Jadi Nggak Nggak Happy Ketika Keluar Perkara Nanti Didengarkan Atau Tidak Itu Udah Masalah Lain Tapi Begitu Dia Sempat Keluar Itu Nggak Jadi Busuk Jadi Sesuatu Yang Bisa Dimanfaatkan Informasinya Untuk Perbaikan Kemudian To Yourself And To The Planet Itu Kan Orang Lain Pihak Luar Tapi Planet Ini Artinya Nggak Orang Lain Itu Nggak Cuma Yang Dekat Sini Karena Apapun Yang Kita Ucapkan Kalau Itu Punya Makna Perbaikan Somehow Cepat Atau Lambat Dia Akan Menjadi Salah Satu Bentuk Perbaikan Dengan Gelombang Yang Berikutnya Oke Weni Tendrasa Disini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya